ingin membuka satu kesempatan yang lebih besar supaya kaum perempuan muslim bisa menceritakan apa sebenarnya yang dia alami apa peran yang dia mainkan untuk keluarganya dan bagaimana gap yang sangat besar sedang terjadi antara realitas hidupnya dengan perundangan, peraturan perundangan yang ada yang dibuat atas imajinasi tentang keluarga yang sudah atau mungkin data yang agak lapuk berbanding dengan realitas sekarang terkini tapi ini cabarannya adalah di peringkat institusi keluarga itu sendiri seperti yang dia beritahu tadi kalau wanita itu yang menjadi ketua keluarga tapi undang-undang keluarga itu tidak memberikan kelebihan pada wanita itu untuk membuat urus takbir ataupun gawannya sendiri jadi langkah seterusnya adalah untuk berhadapan dengan pihak-pihak yang selama ini membentuk undang-undang institusi keluarga ini dua pihak utama adalah gaji selator ataupun pembuat-pembuat undang-undang dan pihak yang satu lagi adalah pihak berkuasa agama misalnya jadi bagaimana untuk berhadapan dengan kelompok-kelompok ini yang kuat dari segi tradisi dan peranggan yang mungkin dalam arti kata melihat perangan wanita sama, prinsipnya sama karena pengalaman saya pribadi di Indonesia misalnya kami punya hubungan sangat baik dengan para pemimpin agama di komunitas terutama yang hidup di komunitas karena mereka dekat dengan realitas komunitasnya jadi ketika seseorang datang untuk bilang inilah pengalaman saya maka mereka dengan tulus berusaha untuk memahami dan melihat kembali ajaran Islam dan para pemikir agama ini dengan keyakinannya bahwa Islam adalah tentang kebaikan tentang kemanusiaan dan tentang keadilan maka mereka mencari bagaimana caranya supaya Islam pun bisa menjawab apa yang menjadi kesengsaraan dari ibu-ibu ini karena tidak mungkin Islam adalah tentang kesengsaraan Islam adalah tentang kebaikan dan karena itu kami di Indonesia misalnya sudah cukup banyak ada dialog dengan para pemikir agama ini nah kemudian kami sangat berharap bahwa mereka juga para pemimpin pemikir agama Islam ini bisa terus menerus ikut menyuarakan apa yang menjadi pergulatan perempuan dalam komunitas muslim sehingga bukan saja kami kaum muslimah yang bicara tapi juga kaum laki-laki yang sudah memahami dan merasa komitmen untuk ikut memperjuangkan bukan hanya bagi perempuan tapi bagi keadilan secara umum bila disebut dalam konteks itu di sini nampaknya mudah tapi apabila disebut kataan seperti poligami membahagian harta pusaka misalnya hak lelaki dan hak lelaki yang menjadi lebih kompleks karena sudah ada pertentangan kuasa di situ poligami misalnya dan penyataan yang keluar daripada perhubungan musawah ini di beberapa negara di timur tengah juga misalnya sudah dikatakan mula melihat perasaan masyarakat terhadap perkataan poligami itu juga sudah perubah walaupun itu dilihat sebagai satu hak sebelum ini tetapi ramai yang mengatakan bahawa mereka tidak akan melakukannya malah jika mahu melakukannya pun meletakkan nilai bahawa isteri yang pertama itu mesti memberikan izinan dan keadilan dan sebagainya itu mungkin kita boleh bincangkan selepas ini mengambil keluar aspek emosional dan melihat pada nasionalnya pada isu-isu seperti itu tersambung selepas ini anda masih bentuk seru pandang dan abad 1 menyaksikan pergolakan dalam masyarakat yang begitu cepat sekali dan salah satu konteks ataupun ekosistem yang mungkin lambat sedikit untuk mengikutnya adalah dalam institusi keluarga dan institusi keluarga muslim itu sendiri kini menjadi perhatian malah kita mendengar minggu ini bahawa pertama kalinya Arab Saudi akan ada menteri wanita yang pertama dan kita sudah melihat bagaimana pergerakan kemanusiaan ataupun musikal civil di Morocco ataupun Maghribi berdasarkan banyak perubahan undang-undang tradisi yang selama ini dilihat sebagai tidak begitu membantu mengandung wanita di Indonesia dalam konteks yang spesifik seperti polygami bagaimana kerana di rantau ini polygami masih lagi dilihat sebagai satu hak lelaki untuk melakukannya tapi pandangan dan hak wanita dalam konteks ini agak berbeza ya memang ada dua hal satu adalah apa yang menjadi aspirasi dari kaum perempuan dalam keluarga muslim dan apa yang telah menjadi undang-undangnya aspirasi ini adalah bagian dari manusia kita berubah terus dan berkembang jadi sekarang kita mengetahui bahwa juga di dunia Arab aspirasi kaum perempuan muslimah sudah tidak lagi bisa menerima polygami tapi undang-undang masih beragam di Indonesia sendiri seseorang hanya bisa melakukan perkawinan polygami melalui pengadilan dan istri pertama harus memberi izin secara resmi di hadapan hakim dan putusan boleh atau tidak boleh menikah kedua adalah keputusan hakim tahun lalu ada seseorang yang melakukan judicial review kepada constitutional court untuk menyatakan bahwa semestinya polygami bebas tidak ada campur tangan dari pengadilan apapun tapi mahkamah konstitusi memutus bahwa bahwa undang-undang perkawinan di Indonesia mempunyai tujuan memberi hak yang sama kepada perempuan itu tujuan dari undang-undangnya sehingga mahkamah konstitusi memutus bahwa tidak pengaturan lewat pengadilan masih sah dan harus dijaga jadi ini adalah pada saat ini saya kira ini kompromi antara aspirasi kaum perempuan yang menyatakan kami merasa tidak nyaman dalam sebuah keluarga di mana kami menjadi istri banyak istri dari seseorang lelaki kami juga paham bahwa persepsi dari anak-anak perkawinan polygami juga sangat penuh dengan rasa keresahan jadi inilah realitasnya dan saya kira secara umum undang-undang pada akhirnya merupakan konsensus bersama dari sebuah masyarakat yang diwakilkan kepada undang-undang ini dan ini adalah tujuan kita membangun konsensus baru dalam masyarakat antara warga laki-laki dengan warga perempuan tentang apa itu keadilan apa itu kesetaraan dan bahwa ini semua harus menjadi real dalam seluruh aspek hidup kita termasuk dalam keluarga dan kita siap komit untuk membuat perundangan yang sesuai dengan konsensus bersama ini jadi itulah yang kita kami ada perjuangan ini selari dengan perjuangan untuk memastikan bahwa kalau ada wakil-wakil parlimen misalnya bilangan wakil parlimen wanita itu juga mesti semakin bertambah karena akhirnya yang memutuskan itu adalah undian dalam sisa demokrasi dan jika lebih ramai lelaki yang berada di situ tentunya bias atau berkecebrungan itu kepada lelaki ataupun kebangkitan masyarakat civil yang dikembanggungkan sekarang ini menyaksikan jikapun dominasi lelaki dalam dua parlimen misalnya tapi jika dialog seperti ini dapat membawa kesedaran civil itu maka tidak semestinya perlu ada ramai wanita untuk mendapatkan kesaksamaan di mana mendirian saudari dalam karya betul, sangat betul ini semua punya dampak pada kehidupan politik dan mengapa hak politik perempuan menjadi sangat penting perempuan ada dalam posisi pengambilan kebijakan keputusan di parlemen legislatif, eksekutif, yudikatif amat sangat penting karena bagi perempuan ini bukan teori ini adalah hidupnya setiap perempuan mengalami apa rasanya diskriminasi itu satu tapi tentu kami berharap laki-laki pun bisa mengambil sebuah sikap bukan hanya demi perempuan tapi demi masyarakat yang lebih baik jadi kami merasa bahwa ya betul perempuan perlu mendapatkan jaminan hak politiknya dalam pucuk pimpinan seluruh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif tetapi kita juga berharap bahwa lelaki pun bisa melakukan sebuah langkah terobosan demi peradaban perbaikan peradaban satu risiko perjuangan yang begitu meluas adalah pandangan persepsi negatif daripada setengah pihak yang mempolitikkan perkara itu dari